Streams of Living Water akan mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap masmur, mengenal dan memuji Tuhan yang merupakan pusat dari masmur tersebut, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini. Program yang juga dapat diikuti setiap saat secara online melalui www.fajarpengharapan.net ini akan menolong Anda untuk semakin mengenal serta mengasihi Tuhan dan hidup Anda akan disegarkan. Selamat menikmati Tanggal 7 November Perilaku dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Penulis buku Kristen yang sangat terkenal, Max Lucado, pernah menceritakan kisah tentang seorang pemilik dan presiden direktur sebuah perusahaan yang sangat besar, yang bersangkutan berkantor di lantai tertinggi dari sebuah bangunan pencakar langit di darah Manhattan, kota New York. Sebagaimana lajimnya seorang pemimpin perusahaan raksasa, tidak banyak orang yang pernah berjumpa secara langsung dengan yang bersangkutan. Kebanyakan orang hanya pernah bertemu dengan anak perempuannya, yang juga berkantor di gedung yang sama. Hanya saja kalau kantor sang presiden direktur berada di lantai tertinggi, maka putrinya berkantor di lantai agak bawah. Sayang, sang putri ini acapkali memanfaatkan kedudukannya sebagai putri pemilik dan presiden direktur perusahaan tersebut, dengan menyuruh para pegawai meninggalkan tugas untuk mengerjakan pekerjaan yang di luar tanggung jawab mereka. Suatu hari, ia menyuruh seorang penjaga keamanan gedung untuk pergi keseberang jalan dan memesan donat bagi dirinya. Padahal petugas tersebut harus menjaga lobi gedung. Dan sebenarnya kalau mau, sang putri dapat memesan kue di kafe yang terdapat di gedung itu. Dengan berat hati, sang petugas keamanan itu meninggalkan tugasnya dan mengerjakan permintaan sang putri. Di dalam hati ia berpikir, kalau putrinya saja sedemikian congkaknya, kira-kira bagaimana dengan ayahnya? Di lain waktu, sang putri berjumpa dengan seorang pegawai bagian keuangan yang sedang sibuk membawa berkas-berkas dokumen yang diperlukan oleh bagian pemasaran di dalam rapat. Sang putri menghentikan langkah si pegawai keuangan dan meminta agar yang bersangkutan membersihkan kantor sang putri saat itu juga. Karena yang meminta dirinya untuk membersihkan kantor adalah putri sang pemilik perusahaan, maka tidak ada pilihan yang lain bagaimana keuangan tersebut urung membawa berkas-berkas dokumen ke tempat rapat dan ia membersihkan kantor sang putri terlebih dahulu. Sehari-hari itulah yang dikerjakan oleh sang putri. Perilakunya sangat mengganggu para pegawai perusahaan tersebut. Sikapnya yang suka memaksa orang untuk menuruti keinginannya tanpa mempertimbangkan kesibukan mereka sangat menjengkelkan para pegawai yang lain. Memang ia tidak meminjam nama ayahnya dalam memberi perintah kepada orang-orang di sekitarnya. Namun keberadaan dirinya sebagai putri sang pemilik perusahaan sangatlah jelas. Sehingga semua orang bertanya dalam hati, kalau putrinya saja sedemikian congkaknya, kira-kira bagaimana dengan ayahnya? Kalau saja perilaku sang putri berubah, sebagai misal, sebaliknya dari menyuruh sang penjaga membelikan donat bagi dirinya, justru ia membawakan donat bagi sang penjaga. Sebagai misal, sebaliknya dari menyuruh sang pegawai keuangan tadi untuk meninggalkan tugasnya demi membersihkan kantor sang putri, justru dirinya lah yang membantu yang bersangkutan untuk membawa berkas-berkas ke tempat rapat. Alih-alih, dari merecoki para pegawai yang sedang pekerja, justru ia memberikan perhatian kepada keluarga mereka dan menyapa semua orang dengan ramah. Walaupun ia tidak menggunakan nama ayahnya, sekarang orang akan berkata, kalau putrinya saja sedemikian baik hatinya, kira-kira bagaimana dengan ayahnya? Kemudian, Max Lucado menyimpulkan, mereka tidak pernah melihat sang ayah, mereka tidak pernah bertemu dengan dia, namun mereka mengenal anaknya, sehingga mereka mengetahui hati sang ayah. Apa yang diceritakan oleh Max Lucado ini sangatlah benar. Dengan melihat perilaku umat Tuhan, orang-orang yang belum pernah mengenal dan berjumpa dengan Tuhan, akan mengenal hati Tuhan. Disinilah pentingnya bagi umat Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya, untuk berperilaku sebagaimana sepatutnya umat Tuhan harus hidup. Baru dengan demikian, kehidupan mereka menjadi surat Kristus yang terbuka, bagi mereka yang berada di sekitar dirinya. Perilaku yang selaras dengan iman itulah, yang antara lain diutarakan di dalam Masmur Pasal yang ke-125. Di dalam Masmur ini disebutkan, beberapa perilaku dari orang yang percaya kepada Tuhan, dan dibandingkan dengan perilaku dari orang-orang yang tidak menyembah kepadanya. Dengan mempelajarinya, kita akan mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup sebagai umat Tuhan. Untuk itu, kita akan membaca Masmur Pasal yang ke-125, ayat 1-5. Masmur Pasal yang ke-125, ayat 1-5. Nyanyian Siarah Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem gunung-gunung sekelingnya, demikianlah Tuhan sekeling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengelurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelat-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudari, Masmur ini merupakan Masmur ke-6 dari 15 Masmur yang disebut sebagai Masmur Ziarah, yaitu Masmur yang dinyanyikan ketika umat Tuhan bersiarah atau melakukan perjalanan ibadah dari berbagai penjuru negeri kebaik suci di kota Yerusalem. Melihat keadaan kota Yerusalem dan membandingkannya dengan orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan, Masmur melihat tiga perilaku yang seharusnya menjadi ciri dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketiga perilaku tersebut haruslah menjadi pembeda antara umat Tuhan dengan mereka yang tidak mempercayai Tuhan. Tiga perilaku yang mencerminkan sifat dari Tuhan yang kepadanya mereka datang beribadah. Ketiga perilaku tersebut adalah yang pertama, benar. Sebagaimana Tuhan adalah peribadi yang benar, maka orang yang percaya kepadanya juga harus hidup sebagai orang yang benar. Hal tersebut diutarakan Masmur di dalam ayat 3 sebagai berikut, Tungkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengelurkan tangannya kepada kejahatan. Kata benar yang digunakan oleh Pemasmur di ayat ini di dalam bahasa Ibrani adalah sadik. Kata ini mengandung makna yaitu hidup sesuai dengan tolok ukur yang berlaku, baik di dalam hal tata hukum maupun perilaku etis. Di dalam hal ini tolok ukur tersebut utamanya adalah firman Tuhan, sehingga secara sederhana orang yang benar adalah orang yang hidup sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Sedangkan lawan kata risadik ini adalah rasa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai fasik. Hal ini dapat dilihat antara lain di dalam Malyaki pasal 3 ayat 18 yaitu, Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Apabila orang yang percaya kepada Tuhan hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka orang yang fasik justru menolak Tuhan dan firmannya. Singkat kata, Sebagaimana Tuhan menghargai firmannya, demikianlah umatnya hidup menaati firman Tuhan. Perilaku yang kedua dari orang yang hidup percaya kepada Tuhan adalah baik. Sebagaimana Tuhan adalah pribadi yang baik, demikianlah orang yang beribadah kepadanya, juga harus hidup melakukan kebaikan terhadap orang lain. Mengenai hal tersebut, di dalam ayat 4 pemasmur berkata, Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Kata baik di ayat ini di dalam bahasa Ibrani adalah top. Kata ini mengandung makna yang sangat luas, termasuk di antaranya yaitu perbuatan yang menyenangkan atau pleasant, berkat yang melimpah atau bountiful, dan baik hati atau kindness. Sedangkan lawan kata dari baik ini adalah jahat, sebagaimana yang disebut di ayat 5 yaitu, Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berblad-blad, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Kata jahat atau kejahatan yang digunakan di ayat ini, di dalam bahasa Ibrani adalah awen. Apabila orang yang baik membawa berkat, maka kata jahat atau awen adalah orang yang mengakibatkan peneritaan dan kesiasian di dalam diri sesama. Singkat kata, seperti Tuhan adalah pribadi yang baik, maka orang yang percaya kepadanya harus menjadi berkat bagi orang yang lain. Yang bersangkutan bersikap murah hati dan tidak memiliki niatan untuk merugikan ataupun membuat orang lain sengsara. Perilaku ketiga dari orang yang percaya kepada Tuhan adalah tulus hati. Perilaku ini selaras dengan sifat Tuhan, yaitu tulus hati pula. Mengenai perilaku ini, di dalam ayat 4 pemasmur berkata sebagai berikut, Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Kata tulus hati ini dalam bahasa Ibrani adalah yasar, yang artinya adalah lurus dan jujur. Orang yang tulus tidak akan memiliki maksud tersembunyi yang jahat. Itu sebabnya lawan kata retulus adalah seperti yang diutarakan pemasmur di ayat 5, yaitu berbelat-belit. Orang yang hidup berbelat-belit adalah orang yang berbicara secara berputar-putar, dengan maksud untuk menutupi niatan buruk di dalam hatinya dari pandangan orang lain. Sifat ini sangat bertentangan dengan hati Tuhan. Di dalam masmur pasal yang ke-92 ayat 16, dikatakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gurung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tidak pernah terbersih di hati Tuhan niatan untuk berbuat jahat terhadap umatnya. Sebaliknya hatinya semata-mata penuh dengan niatan baik. Oleh karena itu, ia tidak berbelat-belit, namun hatinya penuh dengan ketulusan. Itu pula sebabnya ia menghendaki orang yang percaya dan beribadah kepadanya juga hidup di dalam hati yang tulus. Saudara-saudari, di dalam masmur pasal yang ke-125 ini, diutarakan tiga perilaku dari orang yang percaya kepada Tuhan. Tiga perilaku yang mencerminkan sifat dari Tuhan. Perilaku yang pertama yaitu benar. Di dalam hal ini, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana yang ia utarakan melalui firmannya. Sebagaimana Tuhan menghargai firmannya. Demikianlah kita harus menjunjung tinggi firman tersebut dengan hidup menaatinya. Perilaku yang kedua yaitu baik. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup menjadi perkat bagi orang lain dan bukan mengakibatkan orang lain menerita. Hanya dengan demikian, kita mencerminkan sifat Tuhan yang berbuat baik kepada semua manusia. Perilaku yang ketiga yaitu tulus. Artinya kita tidak merasa takut untuk hidup secara transparan karena tidak ada niat jahat di dalam diri kita kepada orang lain. Melalui ketiga perilaku tersebutlah, kita dapat mencerminkan sifat-sifat Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Anda telah mendengarkan acara Streams of Living Water, aliran-aliran air hidup. Setiap hari sepanjang tahun, Dr. Bambang Wijaya mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap masmur, mengenal dan memuji Tuhan yang merupakan pusat dari masmur tersebut, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini. Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA Nomor Rekening 78400 79800. Dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai jumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama atau setiap saat dengan mengikutinya secara online melalui www.fajarpengharapan.net. Anda pun dapat mengikuti Ibadah Minggu Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan dan mendengarkan kotbah-kotbah dari Dr. Bambang Wijaya serta hamba-hamba Tuhan lainnya secara live streaming melalui website onlinechurch.fajarpengharapan.net ataupun melalui aplikasi GKPBFP Online Church yang dapat Anda unduh di Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna Apple. Tuhan memberkati